Intro Koalisi Indonesia Maju Gabungan Partai Politik Pengusung Pasangan Bakal Calon Presiden Calon Wakil Presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka Akhirnya mengumumkan struktur dan susunan tim kampanye nasional mereka Senin 6 November 2023 di Jakarta Total ada 269 nama yang masuk dalam TKN Prabowo Gibran Selain politisi dari parpol pendukung sejumlah nama pengusaha Dan Purnawirawan TNI Pori yang cukup dikenal publik juga bergabung di dalamnya Siapa saja mereka? Rosan Perkasar Ruslani resmi ditunjuk sebagai Ketua Umum TKN Prabowo Gibran Rosan pernah menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN dan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Sebelum akhirnya mengunduhkan diri dari jabatannya pada 24 Oktober 2023 Rosan merupakan sosok pengusaha yang menawingi lini bisnis di bawah Recapital Group Mulai dari pertambangan, infrastruktur, properti, hingga media masa Selain menjadi pengusaha, Rosan juga aktif di organisasi Ia tergabung bersama Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Pada 2015, Rosan terpilih sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Saat ini di Kadin, ia menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan Menariknya pada masa Pilpres 2019 lalu, Rosan juga bergabung Dalam Tim Kampanye Nasional atau TKN Jokowi Maruf Sebelum akhirnya menjadi Ketua TKN Prabowo Gibran di Pilpres 2024 Selain Rosan, ada juga ulama yang merupakan anggota Dewan Pertimbangan Presiden Habib Lutfi bin Yahya Yang dipercaya menjabat sebagai Dewan Pembina TKN Prabowo Gibran Habib Lutfi memiliki gelar Dr. Honoris Causa Secara akademis, dia menempuh pendidikan secara penuh di sejumlah pesan trend di tanah Jawa Habib Lutfi juga pernah menduduki kursi Ketua Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah Periode 2003 hingga 2010 Lalu ketika Majelis Sufi Dunia dibentuk pada 2019 lalu Dia dipercaya untuk menjadi Ketua Pertama Majelis Sufi Dunia Sejak 9 April 2019 Selain itu, ada juga mantan Gubernur Bank Indonesia, Burhanuddin Abdullah Dan Sudrajat Jiwandono Yang masuk dalam struktur Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran Burhanuddin Abdullah pernah menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia sejak 2003 hingga 2008 Ia juga pernah menjadi Gubernur untuk International Monetary Fund atau IMF Washington DC di Indonesia Selain itu, Burhanuddin juga pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Di bawah pemerintahan Presiden Abdul Manwahid Meski demikian, Burhanuddin juga pernah dipidana 3 tahun penjara Atas kasus korupsi aliran dana BI Senilai 100 miliar rupiah pada 2008 Burhanuddin semula difonis 5 tahun penjara oleh pengadilan Namun ia mengajukan banding dan kemudian kasasi Hingga bebas bersyarat pada 2010 Sementara Sudrajat Jiwandono Menjabat Gubernur Bank Indonesia tahun 1993 hingga 1998 Sebelum menjadi Gubernur Bank Indonesia Sudrajat juga pernah menjabat sebagai Menteri Muda Perdagangan pada Kabinet Pembangunan 5 tahun 1988 hingga 1993 Sudrajat banyak memiliki kontribusi di bidang akademik Susunan TKN Prabowo Gibran terdiri di pembina, pengarah, penasihat, pakar, ketua umum TKN Ketua Koordinator Strategis, Wakil Ketua, Sekretaris TKN dan Wakil Sekretaris TKN Bendahara dan Wakil Bendahara, Komandan Alpa Teritorial dan Wakil Komandan Alpa Kemudian Komandan Bravo Komunikasi dan Wakil Komandan Bravo Komandan Charlie Penggalangan dan Wakil Komandan Charlie Selain itu Komandan Delta atau Sporting dan Wakil Komandan Delta Komandan Eko Hukum dan Advokasi Lalu Komandan Fanta serta Komandan Golf atau Relawan Kendari TKN telah dideklarasikan disebut-sebut Susunan TKN Prabowo Gibran masih bisa disempurnakan lagi